Seorang bocah berusia 6 tahun di Jember, Jawa Timur, keracunan ciki ngebul atau jajanan yang mengandung nitrogen cair. Korban mengeluh, mual, nyeri, muntah dan diare sehingga harus menjalani operasi bedah pencernaan. Kasus seorang aneh keracunan ciki ngebul atau jajanan mengandung nitrogen cair di Jember, Jawa Timur, dibenarkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Jember, Kushar Yudiarto. Melalui telepon, Kushar membenarkan bocah berinisial G tersebut mengkonsumsi jajanan mengandung nitrogen cair pada 30 Desember 2022 lalu. Melalui sambungan telepon, Kushar membenarkan bocah berinisial G tersebut mengkonsumsi jajanan mengandung nitrogen cair pada 30 Desember 2022 lalu. Diketahui korban membeli ciki ngebul di wilayah kecamatan Kencong. Diketahui korban membeli ciki ngebul di wilayah kecamatan Kencong, Jember. Dalam keterangannya, Kutsar juga menuturkan korban mengalami mual, nyeri, muntah, dan diare Dalam keterangannya, Kutsar juga menuturkan korban mengalami mual, nyeri, muntah, dan diare Usai mengkonsumsi jajanan berasap tersebut Hingga akhirnya korban didiagnosis dan dinyatakan mengalami infeksi pada pencernaan Dan diperlukan tindakan operasi bedah Dituga karena jajanan berasap jika ngepul itu Jadi itu kejadiannya warga buger tanggal 30 Desember Oh sudah lama dokter Ya 30 Desember dia mengkonsumsi itu Terus besoknya mual-mual Mual, muntah, sakit perut, diopati Nah itu sampai berobat bolak-balik itu Sampai ngamar ke rumah sakit, pulang, gak bisa enak Oh gitu Terus itu dibutuhkan sama dokter ini harus dioperasi Ini anak ini Akhirnya dioperasi di rumah sakit Kalipates tanggal 10 Sementara seorang warga mengaku khawatir jajanan jika ngepul terus beredar Dan membahayakan kesehatan anak-anak yang mengkonsumsi Ya sih, saya kira memang gitu Saya sendiri ngirup itu rasanya memang aromanya enak Tapi setelah dirasakan itu kayak apa Penggunaan nitrogen cair pada makanan berbahaya Karena dapat memberikan efek samping Seperti sesak nafas, infeksi pencernaan, hingga trauma organ pencernaan Diharapkan para orang tua lebih memperhatikan anak-anak dalam memilih dan memilah jajanan Agar tidak membahayakan kesehatan Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, Angus, melaporkan